Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu sagung dumadi Kembali lagi di channel babat nusantara Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Sunan Panggung dan Sulub Malang Sumira Sunan Kalijogo berputera Sunan Panggung Dari hasil pernikahannya dengan Retna Siti Zaina Yang saudaranya Sunan Gunung Jadi Sunan Panggung Muda semula mempelajari syariah sampai menguasai hal-hal syariah tersebut Selanjutnya beliau juga mempelajari Toriko Dan Sunan Panggung Muda kemudian sangat-sangat tertarik Dengan hakikat dan ma'rifat Dan diceritakan beliau juga sakti Mandraguna Di samping beliau adalah Sufi Terkemuka Beliau memelihara dua ekor anjing Yang kemudian dinamai dengan Ki Iman dan Ki Togi Dua ekor anjing ini sering dibawa pergi ke pasar Dan sering dipanggil-panggil namanya Iman dan Toki Sunan Panggung Muda Yang sengaja membiarkan agar dia ditangkap Tidak melawat Fatwa Sunan Kudus ialah Sunan Panggung harus dibakar hidup-hidup Sejarah mencatat Sunan Panggung Muda bisa lolos dari hukuman itu Versi yang di masyarakat adalah Sunan Kudus jadi membakar Sunan Panggung Tetapi Sunan Panggung Muda malah enak-enakan duduk-duduk saja tersenyum Malahan beliau pada waktu itu sambil menulis Suluk Malang Sumira Ada beberapa tulisan Sunan Panggung Antara lain Cuplikannya ialah Orang yang tak mengetuk pintu rahasia Allah Hanyalah terbelenggu oleh aturan syariah Sembayang Sunan dan Fardu tak pernah tertinggal Tetapi lalai terhadap tetangganya yang lapar Sepedati penuh kertasnya Tapi Yang dibicarakan hanyalah masalah halal dan hara Kisah Sunan Panggung dan Suluk Malang Sumira Sunan Panggung atau Syekh Malang Sumira Yang memiliki nama asli Raden Watiswara Diperkirakan hidup antara tahun 1483 sampai 1573 Masehi Beliau putra dari Sunan Kalijogo Hasil perkawinan dari Siti Zainab Saudara Sunan Gunung Ciatin Menurut Babat Jalasutra Sebelum dijatuhi hukuman bakar hidup-hidupan Ia memiliki istri Wasi Bagena Dari Jatinom Klaten yang masih cucu Brawijaya Kelapan Kepribadian Sunan Panggung sangatlah unik Beliau memiliki lelawah Atau tingkah laku yang mirip ayahnya Yang menjadi wali nyentrik Sunan Kalijogo Dan berguru kepada Seh Siti Jinar Sunan Kalijogo dan sangat menghormati ayahandanya Dan gurunya yang terkenal wali nyentrik di Tanah Jawa Semula beliau dikirim Raden Patah ke Panggung Untuk menjadi mata-mata Namun beliau justru tertarik dengan ajaran-ajaran Seh Siti Jinar Dan menjadi pengikut setianya Karena sikapnya itu ia mendapatkan peringatan keras Dari Dewan Wali Songo Kecuali ayahnya sendiri Sunan Kalijogo Yang tetap membiarkan anaknya mengikuti Seh Siti Jinar Hal ini bisa dimaklumi Karena paham teologi Sufi Sunan Kalijogo Dan Seh Siti Jinar sama Hanya penyampaiannya saja yang berbeda Peringatan keras dari pihak Demak dan Dewan Wali Tidak digubris oleh Sunan Panggung Karena dalam hal ini beliau sudah membuktikan sendiri Melalui laku dan perjalanannya spiritualnya Tentang ajaran Seh Siti Jinar Dan bisa membedakan dengan ajaran syariah pada waktu itu Yang hanya menuntut diperlakukan syariah dan maknanya Maka akidah yang beliau ikuti adalah penyatuan Dengan Tuhan atau ilmu ma'rifat Yang sesuai dengan ajaran Seh Siti Jinar Syariat yang beliau jalankan adalah sholat daim Dan cara penyebaran ajarannya adalah secara terbuka Untuk umum tidak ada yang dirahasiakan Dan tidak menganggap orang lain lebih bodoh darinya Sehingga setiap orang selalu bebas untuk memperoleh kesempatan Berdapat ilmu agama jenis apapun Sampailah suatu saat Terjadinya tragedi hukuman guru agungnya Seh Siti Jinar Sunan Panggung marah besar Sebab para wali menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berdosa Untuk itu mengatur strategi dan siasat Setelah belajar dari dua kasus pendahulunya yang dihukumati Yaitu Ki Ageng Pengging dan gurunya Seh Siti Jinar Sunan Panggung mendirikan paguruan lemah abang di Pangging Dan beliau berhasil merekut siswa yang sangat banyak Bahkan Kiai yang semula dikader oleh Dewan Wali Songo Yang didokrin untuk menyinggirkan ajaran Seh Siti Jinar Justru menjadi murid setia Sunan Panggung Selain itu Sunan Panggung berpeliraku aneh secara memperingatkan Dewan Wali Songo Sebagian balasan atas Dewan Wali Songo Sunan Panggung kemudian melakukan tindakan balasan yang terhadap Dewan Wali Songo Dengan cara memelihara dua ekor anjing yang dipelihara sejak kecil Yang diberi nama Ki Tokid, Tauhid, dan Ki Ima Kemudian anjing itu diajak berlari-lari mengelilingi Masjid Jami Sambil bergurau Tindakan ini disamping menggambarkan pendapat Al-Halaj Agar nafsu hewan dibuang keluar dari jawa manusia Juga segaligus penunjukkan kepada Dewan Wali Songo Dan penguasa demak Bahwa anjing tersebut juga beriman dan bertauhid kepada Allah Dan anjing tidak menjalani kehidupan kehendaknya sendiri Seperti kebanyakan manusia Yang dibaluti dengan alasan keagamaan Padahal agama itu hanya berdafsarkan tafsir nala Dan dasar hukum syariah yang dohir Karena pergurunan sunan panggung dianggap membahayakan oleh Dewan Wali Songo Dan khususnya demak Karena ajaran yang dulu pernah dilarang Kini malah dihidupkan kembali Untuk itu penguasa dan Dewan Wali mengadakan sidang Untuk mengambil tindakan untuk sunan panggung Dari hasil sidang disepakati Bahwa pemanggilan kepada sunan panggung harus dengan cara halus Dan diundang untuk memecahkan masalah pemerintahan Jika sudah hadir Maka Dewan Wali membujuk Untuk menutup perguruannya dan bergabung dengan Dewan Wali Termasuk mematuhi konsep keagamaan yang sudah digariskan kerajaan demak Selain itu juga disepakati Agar penghukuman terhadap sunan panggung Jangan sampai muncul kehebohan Sebagaimana pendulunya Yakni agar sunan panggung dibakar hidup-hidup Dan tempatnya langsung disediakan di alun-alun sebelum sunan panggung datang Sunan panggung diundang oleh pihak kerajaan Dan akhirnya Sunan panggung menyanggupi undangan tersebut bersama utusan dari pihak demak Sunan panggung berargumentasi Bahwa inilah saat yang tepat untuk mengkritik model dan materi dakwah Serta aroganis agama syari'i yang dijalankan pihak demak Sunan panggung datang ke demak disertai dua anjingnya Sesampai di alun-alun Ia melihat tumpukan kayu yang disiraminya Sunan panggung sudah menduga Siasat penguasa demak yang akan dilakukan padanya Namun sunan panggung sudah berketetapan hati untuk menghadapi apapun yang terjadi Setelah matahari sebesar kemiri condong kebarat Gunung muria merendah Alun-alun demak menjulang Orang-orang masih berdesakan Mereka tak percaya sesuatu yang terlihat oleh mata Malang sumirang raganya tidak tersentuh oleh amukan api Sang Tanur menjadi mahlik elok berhias peramai Dikelilingi pertamana Bertaburan kembang lengkap dengan hamparan mutiara Busana dari surga yang teramat wangi harum semerbak Laksana busana Nabi Ibrahim yang diturunkan dari surga Lihat Sunan tidak terbakar Bisa mati di dalam hidup Dan hidup di dalam hati Memancar cahaya kemilau dan bau harum semerbak Orang-orang bergumam dalam hati Malang sumirang diuji dengan dibakar hidup-hidup Tetapi terus hidup Dalam semarak amukan api Malang sumirang menulis suluk dengan pembukuan Dan danggula Malang sumirang telah menaiki burung sadra Karena begitu mendalamnya rindu dalam pencarian ilmu kesejatian hidup Yang sempurna Malang sumirang nyata lahir batinya Keliputan sanyata wali Mulia pikirannya tiada batas jadi barang yang diinginkannya Sempurna sampai hakikat rasa puncaknya ilmu Ilmu sejati rasa yang meliputi Rasa yang sejati Sejatinya rasa Bukan rasa yang diucapkan Bukan rasa yang keenam Bukan pula rasa yang tercecap di lidah Bukan rasa yang terbersih di hati Bukan rasa yang diciptakan Bukan pula rasa yang dirasakan tubuh Bukan rasa yang dirasakan suara Dan bukan pula rasa kenikmatan dan daritas sakit Sejatinya rasa yang meliputi rasa Rasa puasnya rasa Para wali yang telah menjatuhkan hukuman mati Dengan dibakar hidup-hidup Hanya terbengok Sunan kudus kemenakannya Menjadi limbung Bingung melihat kenyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Para wali terlanjur menghukum Malang Sumira Karena dituduh telah menyebarkan ilmu sesat Gemar memelihara anjing Dan dilatih untuk menurut sampai mengerti bahasa manusia Tidak saja menghindari sholat di masjid Malah sering mencemari masjid membawa anjing piaraan Binatang yang sangat jorok Liurnya najis Jalan yang ditempuh Malang Sumirang jalan kegilaan Tarik macinum rabani Gila karena tergila-gila kepada Tuhan Linglang-linglung lupa daratan Terbenam senang dalam nikmat dasyat Kegilaan itu pada mulanya ditunjukkan oleh ketidakaktifannya sendiri Sikap acuh tak acuh pada hukuman Para wali menuduh Malang Sumirang telah menyingkirkan Dari ajaran agama Taat syariat dilalaikan Para santrinya malah menyebutnya Sunan Panggung Sunan yang hidup di tengah hutan dengan pohon-pohon terbatang besar Panggung-panggung atau cabang besar Sunan Susuhan Susunan atau Sinohut Dia yang disunjuk Gila ini sesungguhnya khusus untuk hirarki wali Islam Yang memiliki wilayah perdidikan Dan sebutan bagi penguasa tertinggi Mataram Para santrinya sangat menghormati Tunduk dengan segala perintah dan mengikuti semua ajaranya Para santri diajari mencari kehidupan yang sempurna Kesempatan yang benar-benar sempurna Manusia tidak lain hanyalah jasad-jasad mati Yang dipenuhi oleh nafsu luawamah Amarah Sufiah dan mutmainah Kita lepaskan nafsu-nafsu itu karena di tengah-tengah nafsmu Beratah taksir atau rahasia yang tersembunyi Roh dalam jiwa Kesempurnaan yang benar-benar sempurna Inggi Sunan Wayang dan bayangan harus menyatu dalam satu jiwa Roh dalam jiwa memainkan makhluk-makhluk Atas kehadapnya Inggi Sunan Sejatinya yang memerintah kita bukanlah tubuh kita Tetapi roh dan jiwa Inggi Sunan Seperti keresna yang memerintah kerajaan Hakikatnya bukan keresna Tetapi keresna dua rawati Karena yang didalaminya bertata oleh Wisnu Karena yang didalaminya bertata oleh Wisnu Keresna titisan Wisnu Inggi Sunan Hakikat hidup abadi baru dimulai sesudah mati Mendengar kalimat terakhir para santri secara serentak Tiba-tiba Memukili dirinya sendiri Menyaksikan dirinya sendiri Membentur-benturkan kepalanya di sembarang tempat sambil berteriak Aku ingin mati Aku ingin mati Aku ingin bunuh diri Desa Ngundung Daerah tempat tinggal Malang Sumirang menjadi gempar Para santri Malang Sumirang mencari mati Mencari orang yang mau menolong untuk menggunuhnya Semua orang diteror agar penduduk menjadi marah Ini suatu jalan untuk mencari kematian Melihat tingkah santrinya Malang Sumirang menjadi bingung Dia berlarian mengejar dan memanggil para santri sambil berteriak Bunuh diri itu dosa besar Teriak Malang Sumirang dan berlutut mengelilingi Para santri merunduk dan terdiam Suasana menjadi hening Beberapa saat setelah larut dalam diam Malang Sumirang mengajak santri-santri melepaskan roh dari badannya Kesengsaraan dunia ini tidak lain suatu kegilaan Orang-orang mencari kebutuhan badannya Tanpa memperhatikan kebutuhan rohani Orang-orang mencari kenikmatan Namun hanya penderitaan yang dijumpai Manusia bingung karena tidak mengenal dirinya sendiri Karena dijadikan buta oleh hawa nafsu Mencari ilmu suci tidak mungkin diperoleh dengan alat panca indra Karena sifatnya yang kotor Najis dan palsu Kebaruan adalah kepalsuan Kekotoran dan kenajisan Yang segera hancur bersama-sama tibanya aja Hidup sesudah lahir adalah kebaruan Maka itu palsu Najis dan kotor Hidup sesudah kelahiran adalah kematian yang sesungguhnya Keadaan kematian itulah yang membuat manusia Tidak bisa bebas dari nafsu Kebohongan Kebutuhan kekuasaan Makan Minum Bahkan sholat puasa zakat dan haji Kembalinya manusia ke asal dari mana ia lahir Sesuai ajal tiba nantilah hidup yang sesungguhnya Ketika manusia tidak lagi membutuhkan apapun Termasuk keinginan Karena keinginan adalah awal dari kesengsaraan Di mata malang sumirang pala wali telah keliru Memanjakan pemerintahan yang tidak adil Menindas dan korupsi Bagna tidak memiliki kekayaan apa-apa dalam bahasan Dan berenuangkan tanpa adanya pemikiran Saya Siti Jenar Sebuah perlawanan terhadap para wali yang mendukung demak Maka oleh penguasa ajaran Saya Siti Jenar Dianggap bukan hanya sesaat Tetapi juga mengganggu ketentraman masyarakat Dan mengancam stabilitas kerajaan Raden Pata Karena gagal membujuk atas nama Raja Demak Dewan agama menetapkan Hukuman mati bagi Siti Jenar Berbadan Roh Malang sumirang bergumam seperti mendenguk Para santri menirukan apa yang diucapkan Malang sumirang Sejarah bersama dan berulang seperti zikir Berbadan Roh Aku bukan Siti Jenar Aku malang sumirang Kesempurnaan yang benar-benar sempurna Para wali mengajarkan hukum syari Tapi tidak memahami lambang-lambang Para santri tenggelam dalam ekstase kegilaan Jeget suung Angin seperti berhenti berhembus Lari ke awang-awang dan uhung-uhung Jeget menjadi bertapaan sunyata Bumi resah Malang sumirang mencari ilmu kesejatian Berguru pada sunan gidi prape Tatkala diajari ilmu sejati Usainya baru 17 tahun Sejak saat itu sering menyiksa raga Bertapa Malang sumirang mengaku berbadan rohani Para wali menyebut malang sumirang sebagai orang yang tidak seno Tak pantas dan anarkis Bahkan teroris menjadi simbol anti tatana Pangkuan malang sumirang dan perilaku santri-santrinya Membuat para wali gerak Para wali menduduh malang sumirang mewariskan suluk lia Mengingkari semua tatanan atas nama anarki jalan kegilaan Menyingkap tabir rahasia Menyurat yang tersembunyi Setelah mempertimbangkan pendapat Para wali sultan demang Memutuskan malang sumirang dihukum dengan dibakat Pati obong di alun-alun demang Mendengar keputusan majelis para wali Malang sumirang tidak menampakkan ketakutan Bahkan menentang keponakannya Sunan kudus untuk segera menyalakan unggut Sebelum berjalan menuju api pembakaran Malang sumirang minta disediakan tinta dan kertas dua bandel Sultan demang dan para wali semakin bingung Permintaan malang sumirang sangat aneh Malang sumirang berjalan menuju api pembakaran Tidak ada kata lain yang terucap dari mulutnya Selain kata kebenaran Api membumbung ke angkasa Malang sumirang bergegas naik ke atas unggun Dan dua anjingnya yang setia mengikuti Terjun ke dalam api Matahari semakin mengecil Gunung muria kembali menyembul Angin bergegas dari awang-awang Dan uhung-uhung melintas alun-alun demang Kebaran api semakin menggila Malang sumirang tidak tersentuh amukan api Lihat Di dalam api dengan enaknya Sunan menulis Api terus menjilat Menyala lama Namun Sunan tetap tentram Seakan berenung di kolam bening Raganya tak mempan amukan api Ya Seperti Sinta Seperti Nabi Ibrahim Orang-orang terperanjat dan mundur beberapa langkah Melihat dua sosok keluar dari amukan api Dua anjing malang sumirang keluar dari unggun Membawa lembaran kertas Yang telah tertulis Suluk seh malang sumirang Lembaran kertas itu dibagikan pada semua yang ada di alun-alun demang Termasuk para wali Sultan demang dan para petinggi kerajaan lain Beberapa saat ketika orang-orang belum selesai membenahi keterperanjatannya Malang sumirang keluar dari api unggun Seluruh tubuh dan baju yang dikenakan tidak ada tanda-tanda tersentuh oleh jilatan api Orang-orang semakin takjub Berusaha menahan kedipan mata Walaupun ditutupkan sampai capai Ditunjukkan jalan Sesungguhnya dia tidak memahami Karena hanya sibuk menghitung dosa-dosa Kecil yang diketahui Tentang hal kufur kafir yang ditolaknya itu Bukti bahwa ia adalah orang yang masih mentah pengetahuannya Walaupun tidak pernah lupa sembahyang Puasanya dapat dibangga-banggakan tanpa selah Tapi ia terjebak menaati yang sudah ditentukan Tuhan Sembah puji puasa yang ditekuni Membuat orang justru lupa akan sangkan parat Karena itu Ia lebih konsentrasi melihat dosa-dosa besar Kecil yang dikhawatirkan Dan ajaran kufur kafir yang dijauhi Justru membuatnya bingung Tidak ada dulu di nulu Tidak merasa, tidak menyentuh Tidak saling mendekati sehingga buta orang itu Takdir dianggap tidak terjadi Salah-salah menganggap ada dualisme antara maha mencipta Dan maha memelihara Suluk seh malang sumirang tercipta dari amukan api Yang tiada mampu menyentuh jasad malang sumirang Suluk sang sufi gila Sosok antitahanan yang tidak terjangkau poros kekuasaan Malang sumirang mewariskan suluk liar mengingkari semua tatanan Menyingkap tabi rahasia Menyurut yang tersembunyi Suluknya lebih tajam dari pedang Sultan Demak Manusia Sebelum tahu maknanya Alif akan menjadi berantakan Alif menjadi panutan sebab huruf Alif adalah pertama Alif itu badan idlavi sebagai anugerah Dua-duanya bukan Allah Alif merupakan takdir Sedangkan yang tidak bersatu namanya Alif Lapa Sebelum itu jagad ciptanya sudah ada Lalu Alif menjadi gantinya Yang memiliki wujud tunggal Yah, tunggal rasa, tunggal wujud Ketunggalan itu harus dijaga betul Sebab tidak ada yang mengakui tingkahnya Alif wujud adalah yang agung Ia menjadi wujud mutlak yang merupakan kesejatian rasa Jenis ada lima Yaitu Alif mata Wajah Niat jati Iman Dan syariah Allah itu penjabaran adalah zat yang maha mulia Dan maha suci Allah itu sebenarnya tidak lain karena kamu itu Allah Dan Allah semua yang ada ini Lahir batin kamu ini semua tulisan merupakan ganti Alif Allah itu adanya Alif penjabarannya adalah permukaan pada penglihatan Melihat yang benar-benar melihat Ada pun melihat zat itu Merupakan cermin ketunggalan sejati menurun kepada kesejatianmu Cahaya yang keluar Kepada otak keberadaan kita di dunia ini Merupakan cahaya yang terang-benderang Itu memiliki 127 kejadian Menjadi penglihatan dan pendengaran Nafas yang tunggal Nafas kehidupan yang dinamakan panji Panji bayangan Zati yang mewujud pada kebanyakan imam Semua menyebut zikir sejati La ilaha illallah Sultan Demak dan para wali tercengah Membaca keelokan suluk Malang Sumirang Elok susah untuk kisahkan Sultan Demak membisik pada Sunan Kudus Menyarankan Malang Sumirang Untuk menyikir dan menjauh dari negeri Demak Dengan langkah ragu Sunan Kudus menegat Malang Sumirang Berusaha menyembunyikan wajahnya yang nampak poca Sunan Kudus berkata sambil menunduk Paman Telah terbukti benar sungguh benar Tanpa batas di dunia tiada tara di seluruh ciptaan Paman tercipta sempurna Jiwa raga titis terus tertembus Sempurnya nyata-sunyata Namun Paman jagalah derajat agama Hormatilah batasannya Singkirkan kesalahan Patulah pada syariat Untuk menjaga makna Dalam tatatan yang menata negeri atau aturan bertahta dengan syariat Lebih baik Paman jauh dari negeri Jangan sampai membawa kekacauan Dengan pembangkangan Menguraikan ikatan menjarankan pagar Memecahkan baris merobohkan bendera Kemanapun Paman pergi Pada bahkan mana yang pantas ditempati Tempat keramat mana yang menjadi pilihan Adalah kewajiban negeri melengkapi apa yang harus dilengkapi Malang Sumirang Malang Sumirang tak gimir dengan tawaran berdata apa yang mewah Malang Sumirang memilih pergi ke hutan anggar ke dalam pisan Tempat wingit Sunyi Jauh dari manusia Para wali hanya bisa menggelengkan kepala tanpa suara Matahari telah surup orang-orang hanya terbengong melihat Malang Sumirang Meninggalkan alun-alun demak Malang Sumirang pergi meninggalkan Tegataki Sufi gila anti tatanan memiliki keberanian Yang tak tertundukan oleh kekuasaan Mengungkap rahasia kesempurnaan Yang benar-benar sempurna Tetapi sejarah selalu berpihak pada penguasa Dan akhirnya sunan panggung Meneruskan perjalanannya ke arah utara Dan kemudian beliau menetap di kendal Kabupaten Kendal Jateng Memperkuat tugas dakwa yang sudah dilakukan oleh Syekh Abdullah Atau Sunan Katong Atau Sunan Gembiang Di daerah ini sunan panggung dikenal dengan nama Syekh Wali Jaka Karena sejak kedatangannya di kendal Walau sebenarnya sudah beristri Tidak nampak memiliki istri dan anak Setelah wafat menurut babat Semarang Beliau disemayangkan di tempat masjid kendal Carilah kebenaran dengan hati Carilah hakiki dari agama Insya Allah Pasti engkau akan tahu makna sejati Bukan agama sebagai pemuas hawa nafsu Carilah diri sijatimu Sebelum engkau bicara soal ketuhanan Jangan jadi orang sok suci Karena kesucian adalah milik orang Yang mengenal kesucian itu sendiri Taukah Anda Waktu sholat merupakan pilihan waktu sesungguhnya Berangkat dari ilmu yang hebat Mengertikan Anda sholat suhur mengapa empat rokaat Itu disebabkan kita manusia diciptakan dengan dua kaki Dan dua tangan Sedangkan sholat asar empat rokaat juga Adalah kejadian bersatunya dada dengan telaga al-kawtsar Dengan punggung kanan dan kiri Sholat maghrib itu tiga rokaat Karena kita memiliki dua lubang hidung Dan satu lubang mulut Ada pun sholat isya Menjadi empat rokaat karena adanya dua telinga dan dua mata Ada pun sholat subuh Menjadi dua rokaat adalah perlabangan kejadian badan Dan nyawa roh kehidupan Sedangkan sholat rawi adalah sunnah muakat Yang tidak ditinggalkan dua rokaatnya Oleh orang yang melakukan Menjadi perlambangan tumbasnya alis kanan dan kiri Ada pun yang lima Bahwa masing-masing berbeda-beda yang memilikinya Sholat subuh yang memiliki adalah Nabi Adam Alayhi wa salam Ketika diturunkan dari surga mulia Terpisah dengan istrinya Hawa Menjadi sedih Karena tidak ada kawan Lalu ada wahyu melalui malaikat Jibril Yang mengemban perintah Tuhan kepada Nabi alaihi wa salam Terimalah juban Tuhan Sholat subuh lah dua rokaat Maka Nabi Adam alaihi wa salam pun siap melaksanakannya Ketika Nabi Adam alaihi wa salam Melaksanakan sholat subuh pada pagi harinya Ketika salam Telah mendapati istrinya berada di belakangnya Sambil menjawab salam Sholat duhur dimaksudkan ketika Kanjing Nabi Ibrahim alaihi wa salam Pada zaman kuno Mendapat cobaan besar Dimasukkan ke dalam api Hendak dihukum bakat Ketika itu Nabi Ibrahim mendapat Wahyu ilahi Disuruh melaksanakan sholat zuhur empat rokaat Nabi Ibrahim alaihi wa salam Melaksanakan sholat Api seketika padam saat itu juga Ada pun sholat asar Dimaksudkan ketika Nabi Yunus alaihi wa salam Sedang naik di makam ikan besar Nabi Yunus alaihi wa salam Merasa kesusahan ketika berada di dalam berut ikan Waktu terdapat wahyu ilahi Nabi Yunus alaihi wa salam Diperintahkan sholat asar empat rokaat Nabi Yunus alaihi wa salam Segera melaksanakannya Dan ikan itu tidak mematikannya Malah ikan itu mati Kemudian Nabi Yunus alaihi wa salam Keluar dari perut ikan itu Sedangkan sholat maghrib pada zaman kuno Yang memulai adalah Nabi Nuh alaihi wa salam Ketika musibah banjir Bandang sejagat Nabi Yunus alaihi wa salam Beretaubat merasa bersalah Dia diterima tobatnya Di seluruh sholat maghrib Tiga rokaat Setelah Nabi Yunus alaihi wa salam Melakukan sholat maghrib Banjir pun surut seketika Dan sholat isya sesungguhnya Yang memulai Nabi Isa alaihi wa salam Ketika kalah perang Melawan Raja Harqiyah Atau Raja Herodes Semua kaumnya bingung Tidak tahu utara Selatan Barat Timur Dan tengah Nabi Isa merasa susah Dan tidak lama kemudian Datang malaikat jibril Membawa wahyu Dengan uluq salam Nabi Isa alaihi wa salam Diperintahkan melaksanakan sholat isya Nabi Isa alaihi wa salam Menyanggupinya Dan semua kaumnya mengikutinya Dan malaikat jibril berkata Aku akan membalaskan Kepada pendeta Balhuk Semoga bermanfaat Bagi kalian semua Rahayu 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 Terima kasih.